MENGEJUTKAN Mengejutkan Pantas seenak jirat penjarakan orang tua Kelakuan ayah Rozak dan Umi Kasum Tuai hujatan Pasca, biarkan ART duduk di bawah Namanya juga Nyonya dan Tuan Besar Mungkin niatan ayah Rozak Untuk membela anaknya itu baik Sayangnya, kelakuannya justru kembali blunder Saat mengatakan mau menjadikan orang tua Tua KD sebagai jaminan Sampai anaknya kembali Seperti yang kita tahu Karena pandemi COVID-19 ini Perjalanan ke luar negeri tidaklah mudah Akhirnya, kata-kata ayah Rozak itu Sempat menuai pro dan kontra Kini kelakuan ayah Rozak dan Umi Kasum Sempat jadi perbincangan Setelah membiarkan ART mereka duduk di bawah Saat makan bersama Bahkan salah satu ART tersebut Ada yang sudah tua Awalnya, ia sedang berenang bersama dengan Bilkis Lalu setelah itu Ia memamerkan hasil masakan sang suami Haji Rozak yang berlimpah Mereka berdua dibantu dengan beberapa ART pun Langsung menyusun makanan tersebut Di sebuah meja yang berarah di pinggir kolam renang Tidak lupa orang tua Ayu Ting Ting mempromosikan Kalau hasil masakan Haji Rozak Akan bisa dinikmati di bisnis kuliner anaknya Ayu Ting Ting kuliner Makanannya pun ada banyak Mulai dari sayur sampai ayam goreng Ada kangkung belacan Ayam kampung bakar Cumi peti Dan lain-lain Umi Kalsum juga mengabadikan momen makan bersama Di Instagram pribadinya Namun ada yang aneh dari pemandangan tersebut Pasalnya Ia dan Haji Rozak Duduk di atas Sementara para ART-nya Duduk lesehan di lantai kolam renang yang dingin Tidak hanya itu Warga Net juga menyoroti Seorang ibu-ibu yang berusia lanjut Makan sambil duduk di pinggir kolam renang Setelah diunggah Video ini langsung dibanjiri komentar warga net Yang mengatakan Kalau orang tua Ayu Ting Ting terlalu sombong Akun Alif Arrafif mengatakan Namanya juga Nyonya dan Tuan Besar Makannya di meja Yang lain lesehan Angkuh banget ini orang Kenapa duduk di atas Yang lainnya di bawah Tulis akun yang lain Kemudian akun Asap Rilia Susanti Menambahkan Bukan bully Gak etis saja Orang tua duduknya di bawah Mungkin karena banyaknya komentar miring Akhirnya kini Umi Kalsum mematikan kolom komentar Khusus pada unggahan tersebut Selain itu Petisi Ayu Ting Ting capai 123.000 Ini ancaman ayah Rozak dan Umi Kalsum kepada netizen Petisi blacklist Ayu Ting Ting Dari dunia pertelevisian Tembus angka 123.799.000 Pagi ini Dan diperkirakan akan terus meninggal Tanggapan masyarakat terus bermunculan Atas petisi blacklist Ayu Ting Ting tersebut Dalam tempo satu malam Mencapai 1.500 Hingga 2.000 pendukung Dengan 150.000 tanah tangan Petisi ini menjadi salah satu petisi Paling banyak ditanatangani Di ceng.org Demikian tercantum dalam laman tersebut Seperti diberitakan belakangan ini Keluarga Ayu Ting Ting ramai menjadi perbincangan publik Bahkan beberapa aksi yang dilakukan Ayah Rozak dan Umi Kalsum kepada para heter Menjadi perhatian publik Kemaraan Ayah Rozak dan Umi Kalsum Kepada para penghina atau heter Ayu Ting Ting Semakin menjadi Bahkan dirinya mengancam untuk jangan main-main Terhadap anaknya Maka akan berurusan dengannya Diawali oleh tenaga kerja wanita Atau TKW Singapura asal Indonesia Kartika Damayanti Yang melempar hinaan tajam terhadap Ayu Ting Ting Dan putri satu-satunya Bilkis Imbasnya Kedua orang tua Ayu Yakni Ayah Rozak dan Umi Kalsum Mengaku geram setengah mati Bahkan Ayah Rozak dan Umi Kalsum Dari Depok Sampai mendatangi kediaman Kartika Di Bojonegoro, Jawa Timur Untuk menangkap dan memenjarakannya Ayah Rozak mengaku telah lama Menyimpan rasa kesal yang terhadap Para penghina Ayu Ting Ting Sebab menurutnya Orang-orang tak bertanggung jawab tersebut Tak benar-benar mengenal putrinya Sehingga mereka tak pantas Menyampaikan kata-kata bernada kasar Abdul Rozak jelas marah dan sakit hati Atas perlakuan buli para heter pada anaknya Untuk itulah ia akan mengejar pelaku perundungan Ayu Ting Ting Buat heter yang julid Yang punya hati dajal Iblis Sekarang pada ngumpet karena takut Kata Abdul Rozak Jangan main-main sama saya Hukum tetap berjalan Tunggu Lanjut Ayah Ayu Ting Ting Bukan main sakit hati banget Jelas pria yang akrab di sapa Ayah Rozak itu Sebenarnya Konflik antara keluarga Ayu Ting Ting Dan para penghinanya Sudah sering sekali terjadi Bukan hanya masyarakat biasa Publik figur dan tokoh politik kabarnya Juga pernah gontok-gontokan dengan mereka Abdul Rozak juga menunturkan Ia bersama sang istri Sudah menemukan heter selain KD Namun keduanya belum mengungkap detail Siapa sosok tersebut Gundik Empang Atau akun KD Sama ada nih di daerah Bandung Kata Abdul Rozak Sang istri Umi Kalsu menambahkan Ada salah satu di antaranya yang memiliki jabatan Umi Kalsu mengatakan Belum lama ini dirinya mendapati Ada oknum pejabat yang berani-beraninya Menghina putrinya sejauh ini Dia dan suaminya masih mendalami sosok tersebut Kedepannya Besar kemungkinan mereka akan mengambil tindakan Bandung ada Kami sudah kenal Ada juga yang sudah punya jabatan Berani-beraninya Terang Umi Kalsu Hingga saat ini orang tua Ayu Ting Ting Masih mengumpulkan bukti Mengenai aksi perisakan tersebut Itu bukti lagi kami kumpulkan Ungkap Umi Kalsu Tidak menutup kemungkinan Heter Ayu Ting Ting Bakal bernasib seperti karti kadama yanti Dilaporkan atas buli kepada janda satu anak itu Sementara itu Ayu Ting Ting kini banyak dibuli Video lama dukungan almarhumah Julia Feres Kembali viral Karir Ayu Ting Ting benar-benar terancam oleh banyak publik Begitu banyak publik yang meminta agar Ayu Ting Ting Mundur dari dunia hiburan Petisi yang ditanda tangani banyak masyarakat kini Sudah berjumlah hingga 100 ribu lebih Disamping itu Tindakan orang tua Ayu Ting Ting Yang dianggap kasar pada orang tua Haternya Ternyata Membuat banyak pesohor publik Kini sebuah video kenangan saat almarhumah Julia Feres bersama Ayu Ting Ting viral di media sosial Dalam rekaman tersebut almarhumah Julia Feres kesal dengan orang-orang yang menghina Ayu Ting Ting Aku suka kesal sama orang-orang Kalian semua perempuan kalian punya hati Kata Julia Feres Tidak ada perempuan menindas perempuan Seharusnya perempuan saling gotong royong Kata Julia Feres Ayu Ting Ting Dengan menangis terseduh-seduh kagum dengan pembelaan almarhumah Julia Feres Gak boleh kita injek-injek namanya perempuan Kalian orang Indonesia semua disini Jawabnya Almarhumah Julia Feres lalu menenangkan Ayu Ting Ting Kalian buli perempuan Indonesia punya hati Dia perempuan terhormat disini Saya tahu perempuan bandel seperti apa Jawabnya Dikatakan almarhumah Julia Feres bahwa hater telah membuli orang yang salah Hater yang membuli Ayu Ting Ting kebanyakan penonton sinetron Kemudian Irfan Hakim mengatakan Orang bebas menilai Tapi yang tahu keadaan adalah dirinya sendiri Beredarnya rekaman almarhumah Julia Feres yang membela Ayu Ting Ting Dikomentari oleh publik di Instagram Lia Liut Brebes Karena mereka yang julid manusia tidak waras Sudah tertanam di pikiran kotornya Tulis Instagram Budica 25 Jadi ikutan nangis Luapan emosi dan tulusnya almarhumah kerasa banget Tulis Instagram Sari Olivia Apa sih faedahnya menghujat orang lain? Orang yang selalu menghibur selalu banyak cobaan dan dengkian Baik salah, salah juga dihujat Tulis Instagram Sadiman Official 98 Fan dan hater berlebihan adalah gejala sakit kejiwaan Terapinya jangan main medsos kalau tidak penting Sibukkan diri dengan kegiatan positif Interaksi dengan keluarga dan orang dekat Kerjakan hobi dan jalankan ibadah dengan benar Pelan-pelan ubah mindset Bahwa manusia tempatnya salah dan lupa Tak ada yang sempurna kecuali Allah Tulis Instagram Kaira Limahob Semoga diberi yang terbaik Tulis Instagram Dian